wys! abangnya ngaduknya pake seduk doanget men! anj... gua ga si hokang whore wes! anjing pokimu si men! aaaah... ada mesinnya bang say itu Rp. 2.000 atau sekitar Rp. 2.000 anj... Rp. 1.000 men! di Indonesia parkir mobil ada Rp. 5.000 bang say aaaaah air Rp. 2.000 apa itu men?! air Rp. 2.000 deh! Oke, semuanya, saya Irfan D, channel Irfan 140, dan hari ini saya coba membuat video yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun, seren saya, yaitu harusnya bakal coba reaksin video, ben. Mas, ini beneran saya reaksinnya di monitor yang rusak ya, ini monitor saya lagi rusak, saya belum beli monitor baru, saya masih bingung mau beli monitor apa ya, dan mungkin nanti videonya bakal saya coba upload, unboxingnya seperti biasa di Bijonta. Nah, jadi hari ini saya bakal coba mereaksin sebuah video, video warga Vrindavan lagi, yang makanan-makanan street food, tapi kali ini beda guys, hari ini saya bakal coba mereaksin versi, versi higienisnya cuy, karena kemarin kan kita sudah sempat mereaksin yang versi jorok-joroknya, jadi hari ini saya bakal coba mereaksin, tapi yang versi higienisnya dan versi bersihnya cuy. Karena, kasian dong kita sudah melihat versi yang jorok-joroknya, masih kita tidak memberi kesempatan versi yang higienisnya men, dan saya bakal coba melihat versi yang higienisnya cuy. Nanti mas, 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 mas kita langsung ke videonya, skuy. pilih ini di sponsor ya oleh lem nah kalau ada sponsor boleh ya produk minuman boleh ya bas eh sensor lu nah sebenernya kita langsung aja skuy india higienis nah ini nih food oke bos bos higienis catwala alau pakwan cat indian street food oke sekarang kita udah liat yang jorok-jorok sekarang kita liat yang versi bersihnya men apakah ada versi yang bersihnya yang higienisnya mari kita liat bor btw ini saya nontonnya di layar yang apa namanya geter-geter men apa ini catwala ya saya gak tau catwala makanan apa ini bor anjing abangnya pake sarung tangin men ini street food yang bersih-bersih ya jiwa saya agak shopping melihat menggunakan sarung tangan men oh gak berantakan ya terus buah-buahnya keliatannya kayak fresh banyak banget gitu loh anj** banyak banget banget maksudnya orang indian tuh kalo makan tuh kayak gini gila banyak banget anj** wis kasih bumbu dulu sald baik sald baik versi perindahan men udah tau itu kasih apa ya tapi klakson dimana-mana tetap bor polisi suara tetap tetap ada polisi suaranya ya wis abangnya gak duknya pake sarung tangan men anj** gak si okokor ya paling gak pake sarung tangan ya walaupun kita gak tau mungkin sarung tangannya abis garuk-garuk biji garuk apa kita gak tau men tapi paling gak lebih bersih ya nah ini kayaknya dia lagi ngebuat isiannya cuy ya walaupun terpegang-pegang jempol abangnya sedikit ya paling gak bakterinya agak berkurang lah ya bang jempolnya bang 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 bukan hape itu bang bukan fingerprint bukan fingerprint bangin pencet-pencet aja ya polong jempol dia bang wis 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 kayak lagi ngecet mantan anjing ya tapi paling gak agak bersih lah ya mejanya juga gak kotor-kotor banget ya walaupun agak beratiknya cuman wajar lah ya namanya juga untuk motong-motong apa segala macem paling gak gak beratang-beratakan banget lah keliatannya wis kasih saus men tapi masalahnya makanan india tuh biarpun kayak gini tuh keliatannya enak gitu loh kayak penuh rasa men ya walaupun rasanya bukan rasa yang pernah ada ya mot higienic gol gapa walau ini bagus nih wis anjing pake mesin men ah hahaha ada mesinnya bang nah ini keren ini untuk abangnya ini keren ya saya suka nih mungkin anj ini jualan saya dan kangen saya di roasting seberpan di roasting sama seluruh penjuru dunia ya harus saya menjadi lebih baik ini men nah kalo kayak gini bagus coy weh tempatnya juga keren ya tapi kenapa giliran rapi pake mesin gak seram enggak seram yang di pinggiran gitu loh kenapa ya misalnya mungkin rasanya kalo ya kadang di indonesia juga gitu coy makanan kayak di restoran enak sih cuman kayak enaknya tuh beda aja gitu sama enak-enak yang makanan di pinggir jalan gitu loh misalnya saya emang ngerti saya emang ngerti gitu loh ya mungkin karena ada campur tangannya ya pasti ada campur tangannya dong misalnya pasti ada kayak bekas keringat-keringat bekas debu vulkanik mungkin itu penambah rasa yang gak ada di restoran-restoran coy tapi ini keliatannya makanan ini kayak enak kayak keriuk gitu loh dirapihin ada packagingnya misalnya kayak gini tuh bagus gitu loh weh rapi men nah maksudnya yang jadi pertanyaan itu kenapa sih orang indian ini bisa gak sih sehari aja gak usah klakson gitu loh emang kalo gak klakson sehari kena demam malu gimana sih saya benar saran itu harus gak harus gak mengklakson men tempatnya juga bersih ya plastik anj** tembak f**k ada besi dia loh pake sarung tangan agak shock agak shock ya asli ribet-ribet penging palaku disuruh klakson men bisa gak sih bang stop dulu stop misalnya jujur ya saya kan tinggal di Kalimantan nih lahirnya di Kalimantan terus saya tinggal di Balikpapan kalo di Balikpapan itu jarang orang mengklakson ya maksudnya kalo di Jakarta mungkin banyak karena ya mungkin karena macet cuy karena kalo di Kalimantan itu jarang orang klakson mau semacet-macetnya itu gak klakson kalo ada orang klakson itu biasa dikatain ora atau gak orang Jakarta men biasa begitu ya karena orang Kalimantan itu santui-santui gitu kalo macet yaudah macet aja kali gak usah klakson-klakson nanti juga pasti bakal jalan men gak usah buru-buru nunggu semenit dua menit gak apa-apa bor sakitnya pelanggara mana klaksonnya kalo gak lebih dari sekali atau gak klakson panjang gitu kayak mau jual sayur anjing weh ini bagus nih bersih tempatnya abangnya pake sarung tangan baru tempatnya juga bersih lah dilap-lap dulu kali ya mejanya juga bersih masih enak gitu udah diliat ya ditata nah dimasukinnya juga pelan-pelan santai gak gerasa gerus kayak biasanya men dirapihin di dekor lah ya masih di dekor lah ini tuh apa? kentang kah? atau apa? kayaknya kentang ya tapi ini tuh kayaknya enak gitu teksturnya dalamnya empuk tapi luarnya keriuk men karena permainan tekstur dalam makanan itu sangat penting ya kayaknya kalo di india ini kalo pengen dugem ke pinggir jalan nah ayo war banyak beatnya banyak dimana-mana ada beatnya ya beat suara bukan beat kendaraan ya kalo beat kendaraan emang banyak men dimana-mana ya jamet-jamet ini tuh saya pake beat ya eh bersih aja banyak war cepatnya abangnya ternyata abangnya selain higienis mempunyai kekuatan flash men cepat banget pasti abangnya pengocok handal ini men weh pake mesin anjing weh weh otomatis apa itu wah ini keren sih kalo kayak gini keren sih weh mantap itu bang kayak makan kinder joy anjing hop weh mantap weh si genis mantap weh oh ini ada tiga beda-beda rasa cuy anjir nah kalo kayak ini keren saya masih bisa lakiin dia ya kalo makanannya kayak gini men this man has very beautiful decorated his shop coba kita liat yang ini ya weh lomboknya gak pake kembang anjing weh 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 anjing nah ini tuh gak tau apa sih ini tuh beras kah atau apa gila karena di India banyak ya yang straight food itu yang makan kayak gini nih gak tau apa makanan kering kah atau mie kah ya ini walaupun tangan kosong paling gak masih keliatan bersih gitu loh masih gak apa-apa lah ya dimakan lah ya masih gak berantakan kemana-mana cuy weh enggak ini tuh apa kayak rujaknya orang India kah keliatannya enak gitu loh kayaknya rujaknya sih anjir anjir weh dikasih jeruk nipis men boys boys kochokan turnarok skill 1 yes sekitu cukup bang yes cukup dikasih liat dulu men testimoni ya weh ininya juga bagus anjing sudah apa-apa ya udah dilipatin dulu ya masih udah dibuat dulu tuh lipatannya ya nah ini udah dibuat lipatannya cuy lebih keren cuy nah ini masih mending masih gak berantakan kemana-mana lah ya karena kalau biasanya itu sekalian doang tuh kemana-mana gitu loh mubazir jadinya weh tapi itu enak gitu loh keliatannya anjir kayak kayaknya rasanya itu penuh banyak rasa gitu loh it's street bangalore India weh ini juga most hygienic Indian street food nah kayak gini kan rapi gitu loh enak gitu loh gak gerasak gerusuk santai tuh ternyata rapi santai gak perlu buru-buru bang bang santai bang mukanya bang kayak mau dihipnotis anjing weh weh eh kelebihan bes kelebihan deh ya abis itu lap tangannya ya walaupun saya gak tau lapnya bekas apa aja ya nah masih pake alat masih pake alat gak dicampur-campur ya satu sendok gak untuk semua paling gak men oh dia beda-beda ya ini warna putih cuy yang sebelumnya pake mesin bumbu atasnya gak gini ya berarti setiap warung beda-beda cuy ininya cuy rasanya kayak di Indonesia aja ya ini kayaknya enak sih anjing bang seto bang abang punya banyak masalah tapi yang paling gak senyum lah bang ada kabere nih bang senyum bener-bener senang aja gitu loh udah bang ini juga banyak masalah yang punya youtubenya anjing apalagi ini banyak masalah juga deh belum belum skripsi pusing btw ini channelnya siaputra kembaren ini saya lumayan suka nonton versi india btw kalau gabung tau nontonin hal-hal yang ada di india sampe nabila bilang gini loh kok ngapain disini nontonin dia terus mau ke india bapak ngapain dia bilang gitu men aku lah yang luar negeri yang kayak pdp kalau di Indonesia bisa kalau enggak dia atau enggak yang orang Medan itu cuy itu biasanya bagus ya itu kadang saya nontonin yang ada di india bangsa tewang sarung abang saya nih men basah war basah anjir gak tau itu air dari apa men menceriga air laut disuling atau air apa gitu loh misalnya aku di Indonesia aja gak bisa minum air yang isi ulang galon aku itu gak bisa men kayak gatal tenggorokanku ya makanya sampe sekarang aku gak punya dispenser guys aku selalu beli botolan terus ya sampe banyak botol kosong di rumahku ini men maksudnya aku yang isi ulang lima ribuan tapi kadang gak bisa aku minum gitu loh apalagi yang di india ini mormor jadi kalau aku minum tuh kadang beli yang versi botolan yang segini walaupun banyak-banyakin sampah tapi paling gak agak enak lah tenggorokan udah ngerokut terus minum kopi terus masa air juga harus yang banyak kumannya sih di rupiah atau sekitar dua ribu rupiah anj** ribu men di indonesia parkir mobil aja harus lima ribu bang syai air dua ribu apa itu men air dua ribu deh bang bang gak gitu bang cara nyemprot ke muka itu gak gitu men jaraknya jangan terlalu dekat dong agak jauh dikit agak jauh dikit biar rata dekat betul dekat betul lagi dosok terus bang kayaknya lagi cuci piring guys glowing langsung glow men kayaknya cara glowing paling cepat ke india sih gue ganteng ya wang harapnya merah sama deh papa aku kayaknya di india ya sarung goni eh sarung kan sarung kan apa kabar apa kabar indonesia udah lakak gimana ya oh maaf ada ini apa ya kenapa sih aku jumpa dia ada ini apa terus ya ada ini apa ditanya santai mukanya emang cocok abangnya biar luar keberindapan kayak masih cocok lah ya kalau main film mukanya buka-muka pemain film buat anjing masanya looknya tatapannya gitu loh ternyata yang disemprot minyak baru abangnya merokokan terbakar ada bucin lewat santai bang wess duduk diam aja milik dia berdua men anjing bang s**k wess wess pulang-pulang babusa mulut babusa temakan sabunnya anjing ajar rewang ajar rekas enggak peduli mulut hidung mata bodoh amat yang penting ngerata ya apa dekat betul itu anjing broknya buang nanti kupin bagusnya pake handuk itu men aku kalau abis mandi enggak pernah aku lap muka pake handuk bangsa pake tisu bar kadang aku pake handuk nih karena aku tau handuk itu masih kotor bekas rambut bekas ketik bekas pantat bekas langkangan enggak pernah aku pake handuk buat lamp muka sendiri men dimaskin ke dalam itu bekas beribu-ribu manusia men itu berapa kali muka aku dikocok-kocok bagus cukur murah tapi banyak vesel-vesel ya kita berapa kali oles tadi bagi macam ini lagi vesel-vesel diam semprot banyak ngomong ini orang baku ngomong di semprot suruh diam kayaknya pake tisu anjing kayak nempelin stiker men nempelin stiker oh ini lagi pasang apa 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 sih namanya yang screen hp lagi pasang yang screen yang screen ya langsung glow up in charge biber masuk ke dalam mulut pulang-pulang kenyang kasian dionggung dimukai bab pasrah 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 men lengkap lengkap perawatannya gue senyum bawangnya belum tau kamu deh bayang ini ini entah abangnya yang emang bukanya kayak pemain film atau karena layar gue rusak ini men gak tau aku ya oh guys mungkin segini untuk episode kali ini thank you buat yang udah nonton seperti biasa jangan lupa klik like share komen dan subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini komen di bawah mungkin apalagi yang bisa saya reaksiin jangan lupa juga komen di bawah ya mungkin segini untuk episode kali ini seperti biasa jangan lupa klik like share komen dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya see ya